Intro Shalom saudara sahabat PSR Pertemu kita kembali dalam saluran ini saudara Kita baca kebenaran firman Tuhan Tertulis dalam kejadian 12 ayat 1 Berfirmanlah Tuhan kepada Abram Pergilah dari negerimu Dan dari sanak saudaramu Dan dari rumah bapamu ini Ke negeri yang akan ketujukan kepadamu Riwayat Abram Bapak segala orang beriman Selesilah keluarga Abram Inilah keturunan Terah Terah memperanakan Abram Nahor dan Haran Dan Haran memperanakan Lut Kejadian 11 ayat 27 Kita sudah mendengar nama Lut Dari perjalanan kitab kejadian Kejadian 11 ayat 27 Jelas disebutkan Lut adalah kepenakan Abram Tuhan meminta Abram pergi meninggalkan kampung halamannya Satu permintaan yang sangat berat Tidak mudah dilakukan Bagaimana tidak Tiba-tiba Tuhan meminta Abram meninggalkan rumahnya Kampung halamannya Bahkan sanak saudaranya Dan yang lebih berat lagi adalah Tuhan tidak memberitahu kepada Abram Kemana ia harus pergi Apa tujuan Tujuan Tuhan meminta ia pergi ke tempat yang tidak jelas Informasi yang didapatkan dari Tuhan Hanya sebatas Ke negeri Yang akan kutunjukkan kepadamu Kemana Ada apa di sana Apa yang ia kerjakan di sana Siapa yang harus ditemui di sana Semua serba gelap Berat Perintah Tuhan kepada Abram Meninggalkan rumah dimana ia lahir Tumbuh dan besar tanpa tujuan yang jelas Bukanlah perkara yang gampang Berpisah dengan sanak saudara Dan teman-temannya selama ini Juga sangat berat Perpisahan memang selalu menimbulkan kesedihan Sehingga ada orang yang mengarang lagu dengan lirik Mengapa kita harus berpisah Bahkan yang lebih sentimentil beruja Bukan perpisahan yang kusesali Tetapi pertemuan Apakah Abram ragu Dan bimbang dengan perintah Tuhan Tidak ada sedikitpun Alkitab mencatat Abram bertanya Jawab dengan Tuhan Abram sepenuhnya menerima amanat Tuhan Dan melaksanakannya dengan segera Abram juga tidak meminta waktu untuk berpikir Dan mempertimbangkannya Tidak sama sekali Tuhan tidak pernah berfirman tanpa janji Walaupun Tuhan masih merahsiakan tempat yang harus dituju Tetapi Tuhan bukanlah Allah yang sembarangan Tuhan tidak pernah merancang Tuhan tidak pernah merancang masa depan orang yang dikasihnya tanpa janji yang pasti Begitu juga kepada Abram Tujuan memang Tuhan masih merahsiakannya Tetapi janji tidak pernah disembunyikan seperti yang terjadi Dalam perjalanan hidup Abram Kejadian 12 ayat 2 mencatat Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur Dan engkau akan menjadi berkat Janji berkat yang spektakuler Amat sangat luar biasa Tuhan memang tidak pernah Menggambangkan masa depan orang yang dikasihinya Tuhan merancang begitu detail Terinci dan lengkap Memang tidak semua dibuka kepada kita Tuhan ingin supaya kita menaruh kepercayaan yang teguh dan kokoh kepadanya Tuhan ingin kita seperti Abram Percaya dan berserah sepenuhnya Catatan janjinya Inilah janji Tuhan buat kita Permata hatinya secara Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Jeremia 2.29.11 Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Maukah kita mentaati perintah Tuhan Apapun itu Lihat Abram Ya segera berkemas Menyiapkan segala sesuatu Pergi ke tempat yang belum jelas Yang Abram pegang hanya janjinya Itulah modal satu-satunya Ya yakin Tuhan tidak pernah gagal dalam rancangannya Tuhan pasti telah mempersiapkan segala sesuatu Kemana Tuhan meminta kita melangkah Jika saja kita peka Tuhan pernah meminta kita melangkah Coba ingat baik-baik setelah kita membaca renungan dan mendengarkan renungan ini Kapan dan dimana kita Dan apa yang Tuhan minta dari kita Jika belum jelas Kini waktunya kita bertanya kepadanya Apa yang harus kita lakukan Usaha apa yang harus kita kerjakan Dimana saya harus bekerja Jika kita bertanya kepadanya Maka Tuhan pasti menjawab Seperti pirmannya dalam Matius 7 ayat 7 Mintalah maka akan diberikan kepadamu Carilah maka kamu akan mendapat Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu Abram mendapat janji Tuhan yang dasyat Mengapa kita tidak Demikian renungan firman Tuhan Saat malam hari ini Selamat beraktivitas Tetap semangat Salam sehat Salam hebat Tuhan Yesus memberkati Bertemu kita kembali dalam seluruh Ini secara esok hari Haleluya Amen